Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku dimanapun Antum berada, Alhamdulillah saya berada di area pembangunan awla Majlis Araudah Sebelum kita lanjutkan, tolong Ali Abdul Qadir handphonenya abu ya Ya masuk deh Ali Abdul Qadir Ini sudah fokus ke wajah saya belum ini? Sudah di lock fokusnya belum? Ya Oke semua ready sekarang kita cek Alhamdulillah Sudah fokus ke wajah Nah suara sudah oke sekarang saatnya ngobrol ya Ngobrol di 24 Juli Ahad 24 Juli Menurut ibu saya saya lahir hari Kamis 15 Rojab Dan itu bertepatan dengan 24 Juli 1975 Hari ini Sampai hari ini Pertanyaannya Apa yang sudah Saya lakukan Untuk tempat tinggal abadi saya Nah tempat tinggal abadi itu Di akhirat Bukan disini Disini sementara Dan kita nggak tahu Masa kontrak kita itu berapa lama Setelah itu kita akan pergi Pindah ke alam kubur Setelah itu nanti kita akan dibangkitkan Dibawa ke Padang Mahsyar Setelah itu kita akan disidang Setelah itu Tempat kembali hanya ada dua Surga atau neraka Ya ujungnya itu Surga atau neraka Insya Allah kita semua selamat dari Siksa api neraka Dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Untuk Sampai ke dalam surga Maka dari sini Kita kirim semuanya Kita Kirim bahan bangunan Untuk bangun istana kita di surga Kebun kita di surga Ngirimnya di muka bumi ini Seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim A.S. Ketika bertemu dengan Baginda Muhammad S.A.W. Ketika ketemu dengan Rasulullah S.A.W. Ketika Mi'rad Nabi Ibrahim Sempat Berpesan khusus Untuk kita Umat Nabi Muhammad S.A.W. Dimana Nabi Ibrahim mengatakan Sampaikan salamku kepada umatmu Dan beritakan kepada mereka semua Bahwa saya surga itu tanahnya subur Dan tanamannya adalah ucapan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Di riwayat yang lain La hawla wa la quwata illa billah Nah, ikhwani rahimahumullah Kemudian Nabi Ibrahim Menyampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Perintahkan umatmu Untuk banyak mengucapkan kalimat tersebut Agar punya Agar kita punya kebun yang luas di surga Nah, selama ini Apakah sudah Kita pikirkan itu kebun kita Apakah sudah kita pikirkan itu Istana kita Apakah kita sudah pikirkan Tempat kita nanti di surga Atau Kita sibuk Memikirkan Tempat kita di sini Yang akan kita tinggal Kita sibuk Memikirkan Isi perut Yang kita gak mau Lama-lama ada di dalamnya Dan kalau kita buang Kita pun Menyingkir darinya Karena sesuatu yang sangat gak enak Yang keluar dari perut manusia ini Gak enak untuk diomongkan Gak enak untuk di Cium Gak enak untuk dilihat Sebagai enak Apakah hidup kita hanya untuk ini Mengumpulkan ini Atau Hidup kita Untuk membangun Istana yang di sana Makanya Allah Ta'ala katakan Wal'usri Innal insana lafi khusrin Illalladzina amanu Illalladzina amanu Wa'amilus salihati Watawassobil haqqi Watawassobil sober Sungguhnya Manusia itu Dalam keadaan Demi masa ya Demi masa Sungguhnya manusia itu Dalam keadaan merugi Kecuali Jadi Allah berbicara tentang Waktu Manusia itu sungguh rugi Ya sungguh rugi Karena gak manfaatkan waktunya Ya orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Itu yang gak akan rugi Tapi kebanyakan manusia Iman Cuman gak amal soleh Alladzina amanu Wa'amilus salihat Orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Percaya ada surga Percaya ada neraka Tapi Gak mempersiapkan diri Untuk memasukinya Ya gak kirim Bahan bangunan Untuk membangunnya Ya gak mempengikirkan Rumah masa depan Dan rumah hakikinya Iman Tapi gak berupaya Untuk melakukannya Tidak beramal soleh Nah Ikhwani rahimahumullah Saya dan kawan-kawan Serta para Relawan dan juga Pemerhati Para donatur Alhamdulillah Sudah Beriman Dan insya Allah Iman kami Iman antum Iman saya Selalu dilindungi Allah Sampai akhirnya Nanti Husnul Khatimah Dan kita beramal soleh Salah satu bentuk amal soleh Kita adalah Membangun semua ini Ya membangun semua Semua ini Ini aula Untuk kegiatan Santri Santri Big End Kegiatan Majlis Ya pengajian Dan juga Difungsikan nanti Untuk kegiatan Yang diperlukan oleh Masyarakat Kemudian Kami akan bangun mini auditorium Nanti di lantai atas Ya insya Allah Alhamdulillah Beliau-beliau Yang memikirkan Rumah masa depannya Telah mengirimkan Doa-doanya Dan juga Mengirimkan sebagian Hartanya Untuk semua ini Ikhwani Rahimahumullah Setiap bulan Di akhir bulan Saya Berkewajiban Untuk Mengangsur Pelunasan tanah Ini Kita hutang selama satu tahun Ya kita hutang selama satu tahun Dan Total hutangnya 4,4 miliar Masih Tersisa banyak Baru kami bayar 800 juta Maka masih ada kurang 3,6 miliar lagi Nah tiap bulan kami Angsur Semampunya Rata-rata 300 juta seharusnya Wallahu'a'alam La hawla Wallahu'ata'ila billah Tugas saya adalah Membangun Bekerja Berusaha Semampu Yang Saya bisa Memaksimalkan Ikhtiar Ya Nanti Allah yang akan Akan bereskan Nah ini contoh Ini sudah kita Bangun Bangun Aula ini Udah sampai pada tahap Flooring Ya Lantai Sudah mulai Dirapikan Nanti Kalau udah selesai Lantainya Kita akan Mulai Bereskan Atapnya Setelah itu Pintu-pintunya Ya pintu-pintunya Kemudian Setelah itu Kita akan Nikmati Walaupun Pembangunan masih berlangsung Di luar dan Di atas sana Kita akan nikmati Untuk majlis Sekarang 24 Juli Maka insyaallah Pertengahan Agustus Ya udah bisa Dimanfaatkan Udah bisa Dipakai Dan sekarang pun Udah kita manfaatkan Live streaming ini Dari ruangan ini Dari aula ini Ikhwani Rahimahumullah Satu ilmu Yang Yang Saya dapatkan Dengan Berkurangnya Usia Yang hakiki Ya Bertambahnya Angka Dalam kehidupan Tapi Berkurangnya Modal Usaha Untuk Akhirat saya Satu hal yang Saya dapatkan adalah Semakin Manusia itu Menua Bertambah Usia Allah Ta'ala Telah buat sistem Dalam tubuh kita Untuk membuat kita Semakin Ya ingat Kepada akhirat Dan semakin Mudah Ya untuk Toat Beramal Soleh Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contohnya Misalnya Kalau dulu Kita di masa remaja Mungkin Kita itu Betah tidur berjam-jam Ya betah tidur berjam-jam Nanti Kalau kita Tambah usia Sedikit tidur Sudah mengenyangkan Ya sedikit tidur itu Sudah membuat kita Berenergi Membuat kita Punya Kekuatan Apa Manfaatnya disitu Manfaatnya adalah Lebih banyak waktu Untuk mendekat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu salah satu diantaranya Kemudian Kita menjadi Semakin Fokus Ya Semakin mudah fokus pada satu hal Nah itu Hikmatullah Agar kita bisa Semakin mudah Fokus Ketika kita berfikir Semakin mudah fokus Ketika kita sholat Semakin mudah fokus Ketika kita To'at pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ikhwani Rahimahumullah Inilah Laporan saya Di Pagi hari Ahad 24 Juli Bagi yang ingin Memberikan Hadiah Kepada saya Nah Bantu saja Untuk melunaskan Angsuran Ya melunaskan Angsuran Pembelian Tanah ini Kemudian Pembangunannya Dan insyaallah juga Kita akan makmurkannya Jazakumullah khairan Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan mohon doa Untuk segala Urusan Insyaallah Hidup kita Barakah Manfaah Dunia Akhirah Selamat Sampai ke Jannahnya Allah Dan insyaallah Kita termasuk Manusia-manusia Yang dicintai Oleh Allah Dan dirindukan Oleh Baginda Muhammad S.A.W. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Air 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 C Air